Sebangsa setanah air yang saya muliakan, sore ini kami dari peron penegak dauran rakyat berkumpul untuk menyampaikan himbohan, ajakan kepada bapak ibu sekalian khususnya yang ada di Jabodetabek, tapi juga yang ada di luar Jabodetabek. Untuk mari kita berkumpul, melakukan aksi unjuk rasa pada tanggal 19 April, hari Jumat. Kehadiran kita di sana untuk menunjukkan kepada rakyat Indonesia yang cinta demokrasi, rakyat Indonesia yang mencintai negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila ini, dan khususnya untuk menunjukkan kepada para hakim mahkamah konstitusi yang saat ini sedang bekerja untuk menerima gugatan dari Paslon 01 dan 03. Harapan kami, kehadiran kami nanti di tempat unjuk rasa untuk menunjukkan kepada para hakim bahwa rakyat peduli, rakyat mengikuti, dan rakyat berharap agar para hakim mahkamah konstitusi bekerja dengan jujur, profesional, adil sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku. Jangan lagi ada pertimbangan-pertimbangan di luar hukum. Karena rakyat sudah mengetahui semua kejadian dan semua masalah yang terjadi dalam pemilu 2024 ini. Dan juga keadaan kami untuk menunjukkan kepada para lawyer dari timnas 01 dan 03 bahwa kami ada di belakang bapak-bapak para timnas untuk mendukung kerja bapak ibu sekalian agar bekerja dengan serius, teliti, dan tidak perlu khawatir atau tidak perlu takut berkata yang benar-benar, yang salah-salah. Kami berharap, kami rakyat Indonesia mendambakan atau mengharapkan PIPRES ini menghasilkan pemimpin yang amanah, profesional, yang peduli pada rakyat bukan pemimpin yang bisanya tipu-tipu dan membohongi rakyat. Itulah yang perlu kami sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi, kami mengimbau kepada seluruh masyarakat yang cinta demokrasi, cinta negara kesatuan Republik Indonesia tanggal 19 April 2024 kita berkumpul unjuk rasa di depan MK atau di depan patung kuda Senayan untuk menunjukkan kepedulian kita kepada negara bangsa khususnya kepada Mahkamah Konstitusi yang sedang bekerja dengan para lawyer dari Timnas 0103. Demikian yang saya harapkan, demikian yang kami harapkan. Semoga himbohan kami ini yang mendapatkan respon yang baik dari seluruh rakyat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengimbau demi kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara kita demi tegaknya hukum kebenaran dan keadilan. Maka himbohan ini atau tuntutan ini kami tujukan kepada minimal dua objek utama. Pertama kepada kita semua yang peduli dengan nasib bangsa ke depan untuk sama-sama hadir pada acara aksi di depan Gudung MK atau di sekitar Patung Puda pada timnas ini. Kami mengimbau kita semua untuk hadir. Yang kedua, himbohan ini, tuntutan ini kami tujukan kepada hakim-hakim MK yang akan segera memutus PHPU Pilpres 2024 agar pertama mendengar aspirasi rakyat. Kedua memihak kepada kebenaran dan keadilan Ketiga, harus mengingat sumpah jabatan yang sudah dibacakan saat dilantik menjadi hakim MK Keempat, supaya merasa yakin bahwa rakyat juga akan bersama Anda hakim-hakim sepanjang Anda memutuskan sesuai dengan yang pertama saya sebut tadi memihak kepada hukum dan kebenaran kepada keadilan dan kepada aspirasi rakyat. Jadi dengan begitu, setelah mendengar bahwa rakyat akan bersama Anda putuskanlah PHPU Pilpres 2024 sesuai dengan hati Nurani dan keadilan yang Anda rasakan bahwa tuntutan kami minimal ada tiga Pertama itu agar putusan KPU tanggal 20 Maret itu dibatalkan Kedua, supaya Prabowo-Gibran itu didisqualifikasi Yang ketiga, supaya dilakukan PIRPES ulang pada saat yang memang relevan Saya akira itu saja himbauannya Mari sama-sama kepada seluruh rakyat mendengar untuk ikut berpartisipasi dalam aksi dan kepada hakim untuk memutus sesuai dengan norma-norma yang saya sebutkan tadi Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak dan rakyat yang mulia Sekali lagi kami menambahkan bahwa tidak lelah-lelahnya kita mengajak untuk melakukan perjuangan bersama untuk menyelamatkan Indonesia untuk memujudkan impian dari Bapak-bapak sekalian yaitu supaya Indonesia berubah Saat ini adalah saat-saat yang terakhir Kita memberikan dukungan kepada hakim di MK supaya memantapkan diri melakukan keputusan dari fakta-fakta sidang yang jelas kita melihat semua maka para hakim perlu dukungan dan perlu kemantapan bahwa rakyat semua mendukung apa yang akan dikaitkan dia lakukan yaitu memenuhi tuntutan dari baik Paswan 1 atau Paswan 3 dalam melakukan mendiskualifikasi terhadap kosong 2 baik itu Gibran ataupun tentunya Pak Prabowo oleh karena itu kita beri dukung yaitu pada tanggal 19 April kita akan melakukan sholat jumat bersama di halaman Mahkamah Konstitusi bersama rakyat semuanya dan Insya Allah para hakim akan memberikan keberanian walaupun banyak tekanan yaitu memutuskan untuk memenangkan rakyat agar Indonesia keselamatkan sekali lagi 19 April kita melakukan jumatan bersama sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada teman-teman semua rekan-rekan rakyat Indonesia tanggal 19 dan tanggal 22 adalah merupakan suatu tanggal yang momen yang bersejarah bagaimana kedepannya negara kita dengan ini saya menghimbau dan mengajak kepada semua teman-teman untuk pada tanggal 19 untuk dan dua-dua kita memberikan support kepada hakim untuk bisa memberikan suatu keputusan yang adil seadil-adilnya dan akan memenangkan yang memang benar jadi sekali lagi ayo kita support para hakim untuk suatu momen bersejarah ini dan kita doakan supaya kedepannya Indonesia akan tetap menjadi Indonesia dan bukan Indodinasi sekali lagi terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tidak bosan-bosannya kami mengajak semuanya untuk turun unjuk rasa di depan MK atau di sekitaran patung kuda khususnya pada tanggal 19 dan 22 kita fokuskan pada tanggal 19 nanti dimulai akan dengan sholat jumat bersama kita kawal keputusan MK akan seperti apa dan kita inginkan MK bersikap adil dan benar karena kebenaran dan keadilan saat ini adalah menjadi barang langkah di Indonesia semoga MK tidak menghancurkan kepercayaan rakyat Indonesia ketika keputusan itu dilakukan sekali lagi ayo turun semuanya di tanggal 19 dan 22 19 kita awal 22 kita akhir 19 dimulai pada tajamnya sholat jumat bersama tidak pernah patah tidak pernah lelah dan jangan pernah mundur karena mundur adalah suatu pengkhianatan terhadap kebenaran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kami dari UIWOT mengharap kehadiran masyarakat sejabotabek di gedung MK untuk mendukung aksi tanggal 19 dan tanggal 22 agar hasil dari MK memberikan keputusan yang adil demi menjaga demokrasi di Indonesia. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada yang mendengarkan tayang ini balik dalam dan luar negeri ingin saya sampaikan bahwa kondisi demokrasi Indonesia di rejim Jokowi ini sudah semakin terancam. Jokowi sudah mempertontonkan bagaimana pelanggaran terhadap perundang-undangan, pelanggaran konstitusi, pelanggaran etika itu tidak ada malu-malunya lagi. dan luar negeri sekali Jokowi ingin menghancurkan sistem demokrasi kita sebagai salah satu amanah konstitusi, juga sebagai salah satu cita-cita reformasi. hari ini Jokowi sudah mempertontonkan bagaimana membuat sebuah kegiatan-kegiatan agenda-agenda cawe-cawe Jokowi sehingga praktek-praktek KKN semakin subur. dan Jokowi adalah Raja Jokowi. Bukannya malah bikin kendor, malah kemarin anaknya di Sumatera untuk dicalongkan jadi embernur. itu jelas nepotisme Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia orang nomor satu di Republik harusnya menjadi contoh yang mencanti terhadap nepotisme. Bukan kita larang keluarga mau jadi pejabat di sini. Tapi Mbok ya kalau lu nggak jadi pejabat kalau lu udah pulang ke Solo kalau lu udah jadi orang-orang biasa baru lu bisa seperti itu. Ini lu lagi menjabat jadi Presiden. Enak banget. Memanfaatkan fasilitas negara nama besar ente. Termasuk juga kedolatan negara ke Republik Indonesia. Lu injak-injak dengan kelakuan nepotisme anda sebagai Presiden. Memang anda ini Presiden berensek kurang ajar. Harus segera diberikan pelajaran oleh seluruh Indonesia. Maka kepedulian seluruh Indonesia kepedulian anda terhadap menjaga demokrasi kita mengawal konstitusi kita adalah panggilan sejarah bagi kita yang masih hidup di tahun 2024 ini. Datanglah ke MK sebagai bentuk pengabdian anda sebagai rakyat Indonesia juga sebagai rasa bentuk kepedulian anda kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Kita tidak sekedar omon-omon. Tetapi kita tunjukkan secara konkret langkah-langkah nyata setidak-tidaknya sebagai rakyat sipil kita menunjukkan ada perlawanan rakyat semesta yang menentang segeluruh kebijakan-kebijakan Jokowi yang sudah memperandakan demokrasi kita yang sudah menghancurkan konstitusi juga sudah menginjak-injak produk-produk hukum di Indonesia ini. Jokowi harus dikasih pelajaran Jokowi sudah jadi musuh bersama rakyat Indonesia jangan dikasih ampun lagi ya kan. Nah dalam kesempatan ini juga aksi tanggal 19 April memberikan dukungan moral kepada mahkamah konstitusi kebagian juga kemarin beberapa guru besar tokoh-tokoh politik tokoh-tokoh agama, budayawan ya kan. tokoh-tokoh selebritis sudah memberikan amikus kurei untuk mendukung terhadap tegaknya demokrasi negeri kami sebagai rakyat sipil yang tidak bisa menulis-menulis amikus-amikus kurei kami menjadi amikus people power di jalanan untuk mengawal mahkamah konstitusi jadi para hakim-hakim yang terhormat hakim-hakim agung yang ada di mahkamah konstitusi ya kan. setialah anda kepada ilmu pengetahuan yang anda miliki anda diberikan rahmat oleh Allah diberikan kepintaran oleh Allah untuk menjaga masa depan 285 juta rakyat Indonesia bukan malah ilmu anda pengetahuan hukum anda sebagai profesor di bidang hukum tata negara dokter di bidang hukum tata negara ahli hukum tata negara pakar di bidang hukum tata negara bukan malah membodohi rakyat Indonesia bukan malah melegitimasi cewek-ceweknya Jokowi yang keparat itu ya kan ini saatnya hakim konstitusi bersama rakyat Indonesia benar-benar menjaga konstitusi kita mengembalikan kedaulatan rakyat bersama front-front kedaulatan rakyat besok aksi daulatan rakyat insyaallah sudah mulai sudah standby mulai jam 10 pagi kemudian akan dilanjutkan dengan acara sholat jumat berjamaah yang sebagai hotib adalah profesor din samsuddin imam adalah kiai haji sobri lubis itu adalah imam jadi besok kepada seluruh Indonesia kita bukan hanya mendengar tausia surga dan neraka pahala dan dosa tapi kita sekali-sekali juga harus mendengarkan tausia politik karena jika umat islam tidak peduli kepada politik maka para begundal-begundal para bangsat-bangsat politikus-politikus bangsat kurang hajar itu yang akan mempuncundangi kita umat islam yang merupakan kelompok mayoritas di republik ini jadi sadarlah secara politik ketika rakyat sudah mulai sadar secara politik otomatis dapat mempengaruhi kebijakan hukum dan ekonomi maka dari itu sekali lagi saya minta kepada seluruh Indonesia sukseskan aksi daulat rakyat tanggal 19 April mulai jam 10 pagi sampai selesai disitu ada acara solat jumat berjamah dan seterusnya juga akan disampaikan beberapa pernyataan-pernyataan sikap dari para presidium GPKR juga para tokoh-tokoh dari front daulat penegak front penegak daulat rakyat juga banyak aktivis-aktivis yang hadir banyak budaya-budaya yang hadir dan akan semuanya akan kita berikan kesempatan waktu untuk menyampaikan aspirasinya demi mendukung perjuangan 8 Hakim Konstitusi yang sedang akan menetapkan perselisihan Pilpres 2024 ini semoga Hakim MK tampil teringginas tampil dengan penuh percaya diri tidak takut akan intimidasi dalam bentuk apapun tidak takut akan iming-iming juga tidak takut tidak terbuai oleh godaan yang diberikan oleh rezim terkutuk ini maka dari itu kita minta sekali lagi pada 8 Hakim ingat keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi anda harus ingat itu itu pelajaran dasar ilmu hukum pelajaran semester 1 fakultas hukum jadi saya tidak ingin mengajari para profesor tapi kami rakyat Indonesia ingin menantikan keputusan yang terbaik dari anda-anda semua 8 orang itu agar supaya konstitusi kita terjaga kodolatan rakyat kembali ke tangan rakyat ataukah NKR ke NKR ini menjadi punah itu ada di tangan anda dan rakyat Indonesia jangan lupa 19 April datang ke MK kita temani MK kita temani MK kita kasih masukan kepada MK melalui gerakan-gerakan jalanan agar MK kembali kepada ke jalan yang benar sesuai dengan sumpah jabatan mereka sesuai dengan amanah konstitusi demikian bila itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hidup rakyat Indonesia yang melawan yang tidak melawan temannya Jokowi ya ya dalam bang bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan kita yang ragu-ragu ini adalah saatnya kita untuk berbuat untuk menyelamatkan NKRI dari rejim-rejim yang tidak benar kita datang berame-rame kita memberikan dukungan moral terhadap hakim-hakim MK sehingga dapat mengambil keputusan yang benar jujur dan adil dan amanah untuk rakyat Indonesia biar tidak salah dan mengambil keputusan mari kita berikan dukungan support moral kepada hakim-hakim kita datang tanggal 19 kita sholat Jumat berjamaah sama-sama tanggal 19 dan tanggal 22 juga kita datang sehingga kita datang berame-rame kita bagian dari sejarah perjuangan demokrasi di Indonesia selamatkan Indonesia selamatkan rakyat kita selamatkan anak cucu kita jangan ragu-ragu datang datang semuanya berame-rame itulah himbawan saya semua tetap semangat jangan menyerah dalam memperjuangkan demokrasi di Indonesia kita selamatkan negara kita apabila negara kita ingin selamat dan tetap utuh tidak terpecah belah mari kita datang rame-rame untuk memberikan dukungan moral dan dukungan support kepada para hakim MK agar tidak salah dalam mengambil keputusan dan berani mengambil keputusan yang benar jujur dan adil itu saja saya sampaikan saya ingatkan kepada seluruh rakyat Indonesia mari kita datang berame-rame untuk memberikan dukungan tersebut terima kasih kami tunggu kedatangan saudara-saudaraku semua seluruh rakyat Indonesia terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh saudara-saudara saudara-saudara rakyat dan bangsa Indonesia saat ini kita menyaksikan dengan kasat mata dan terpampang jelas kecurangan pemilu dan kejahatan demokrasi yang telah berlangsung sedemikian lama momentum tanggal 19 April dan 22 adalah merupakan momentum bagi rakyat Indonesia Apakah ingin membuat sejarah yang baik demi masa depan bangsa ini Dan menyelamatkan bangsa Indonesia dan negara Indonesia untuk generasi anak cucu kita Maka kehadiran Anda pada momentum sejarah tanggal 19 dan 22 April itu Menjadi satu hal yang sangat penting Kita menyadari bahwa kedaulatan rakyat ini Kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia adalah milik kita bersama Bukan milik segelintir orang Bukan milik apalagi dinasti untuk kepentingan satu keluarga Dan rezim Jokowi telah melakukan jelas-jelas pelanggaran konstitusi Yang menjadi kesepakatan bersama dari founding fathers kita Nah saat inilah saat yang sangat menentukan bagi kita rakyat Indonesia Apakah kita membiarkan diri kita ditindas Dan direbut kedaulatan ini yang merupakan warisan negeri yang menjadi Perjuangan dari para suhada ulama kita maupun rakyat Indonesia secara keseluruhan Kami semua disini menunggu kehadiran s.w.t. sebagai rakyat dan bangsa Indonesia Semoga hakim-hakim di MK memiliki hati dan pikiran yang berani untuk berpihak pada rakyat Dan berpihak untuk mengembalikan kelewatan ini kepada rakyat dengan secara benar dan sungguh-sungguh Demikian semoga Allah membersamai kita dan meramati bangsa Indonesia ini Demikian Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik pemeriksa dan saudara sekalian Jadi imbauan ini tadi sangat diperlukan Pertama untuk sekali lagi mengajak masyarakat Kita turut bertanggung jawab Kita turut merasa memiliki penyelamatan Indonesia ini Walaupun faktanya sekarang ini ditentukan dalam proses sidang ini Hanya kepada lima hakim saja Tapi kalau hakim-hakim ingin merasa waras Tentunya seluruh hakim pasti akan memutuskan Untuk mengabulkan permintaan dari rakyat ini Supaya terjadinya pemilu uang tanpa kecurangan Mendiskualifikasi 02 Prabowo dan Gibran Oleh karena itu sekali lagi ini bukan hal kecil Karena begitu kita tidak memberikan dukungan Begitu kemudian hakim takut kepada keputusan yang benar Maka Indonesia ke depan tenggelam Kita ini sudah terjajah bukan oleh bangsa asing saja Justru bangsa sendiri yang menjadi pengkhianat Hanya untuk kepentingan pribadi Kepentingan keluarga, kelompok Dan kita rakyat akan hilang Dan Indonesia akan hilang kita menjadi akan rugi Oleh karena itu jangan bermalas-malasan Marilah kita turun datang tanggal 19 Hari Jumat April di depan makam konstitusi Dan itu yakinlah merupakan pahala besar Pahala besar Karena apa yang Anda lakukan itu akan menjadi Menentukan perubahan untuk Indonesia Dan perlu kami ulangi lagi sedikit Kalau ada waktu besok kita insya Allah akan mendampingi Beberapa tokoh yang akan menghantarkan Amis Kurkurai Amis Kurkurai ya untuk Memberikan kekuatan tambahan kepada hakim Supaya menjadi tambah yakin Insya Allah besok akan dipimpin oleh Pak Marwan dan Pak Narko Saya kira mungkin itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Merdeka Merdeka Alah wabarakat Langsung Selamat menikmati